Bab 2474 Situasi Bergejolak Udah, tau kalian tidak menyukai satu sama lain. Tunggu storm flare dibuka, kalian berantem di dalam, bertarung sampai mati juga tidak ada yang peduli sama kalian. Levinson berujar, tapi diam dulu sekarang, berapa tahun ini mata badai emang tidak stabil, kalau terpengaruh energi lagi, menyebabkan pintu masuk storm flare menyimpang, kalian berdua bahkan klan orang naga dan marten penelan langit tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Diskusi bahwa nada ancam, baru secara terpaksa menahan gibran dan grafis. Puncak gunung baru kembali berubah tenang, terkadang berapa kali guntur dan kilat bergema di langit yang luas. Waktu berlalu menit demi menit, mereka semua sedang menunggu matahari terbenam, menunggu storm flare dibuka. Wajah muram grafis berujar kepada anak buah di sebelahnya, kapsil yang disuruh untuk lihat-lihat di gunung salju, apakah belum pulang. Anak buah menggelengkan kepala. Sialan. Dasar bajingan ini mengumpet di mana lagi tidak mau keluar. Kalau aku menangkapnya, aku bakal mematahkan kakinya. Aura bunuh memerci keluar dari tubuhnya, grafis dapat berdiri kuat di klan orang naga, bukan cuma karena bakat kultifasinya, tapi juga karena ia bertindak cepat dan tidak basah-basi. Di antara rekan-rekan yang punya bakat serupa, status mereka dalam klan biasanya adalah prajurit naga, satu atau dua orang naik tingkat menjadi jenderal naga, tapi grafis udah menjadi panglima naga selama 15 hingga 16 tahun. Dapat dilihat kultifasinya melebihi orang biasa, bahkan karakternya juga sangat hebat. Bos, menurutmu iblis mesum yang dirumorkan di luar, apakah adalah kapsil? Anak buah berbisik di telinga grafis. Hem, apa maksud kata-katarmu? Percaya fitnah jika tidak percaya klan sendiri? Em maksudku bukan begitu. Anak buah buru-buru menyangkal, betisnya gemetar melihat mata merah itu. Ki berani mencurigai sesama anggota klan lagi, akan dihukum. Baik, aku tidak akan berani lagi. Grafis mengalihkan pandangan, lihat ke depan, meludah dengan keras. Tapi hatinya juga bertanya-tanya, apakah kapsil yang lakuin ini? Mau gimana pun kapsil sangat mesum. Biasanya cuma punya pikiran tapi tidak berani melakukannya. Kalau benar-benar kapsil, maka hukum yang ia langgar sangat besar. Mau gimana pun kapsil adalah anak buahnya, kalau benar-benar kapsil yang lakuin ini, ia juga tidak bisa lepas dari kesalahan. Gibran juga tidak diam aja, berdiskusi dengan anak buahnya. Apakah udah tahu identitas orang yang menyebabkan kekacauan di Pulau Langit? Belum, tapi bisa memastikan dari informasi yang didapatkan, emang benar adalah anggota klan orang naga yang lakuin ini. Tentang spesifik identitasnya. Masih belum tahu. Bukannya kamu sedang omong kosong, pasti klan orang naga yang lakuin hal jahat ini, apakah masih perlu dipastikan? Cepat utus anak buah cari tahu identitas orang ini. Baik. Hati Gibran juga sedang pikir, meskipun semua masalah diarahkan pada klan orang naga. Tapi dibalik semua masalah yang wajar ini, justru penuh jejak tidak masuk akal. Kalau benaran klan orang naga yang lakuin ini, kekuasaan yang begitu besar mendukung klan orang naga, bisa sepenuhnya selesaikan masalah ini menjadi kian misterius, melainkan buat masalah menjadi kian besar. Ini tidak ada bedanya menuang air kotor ke diri sendiri. Dibandingkan dengan ulah klan orang naga, ia lebih curiga ada orang sengaja melemparkan masalah ini pada klan orang naga. Dan pada dasarnya ia bisa yakin dengan identitas orang ini Lewis. Meskipun tidak tahu gimana ia melakukannya, tapi satu-satunya orang di Pulau Langit yang berani provokasi klan orang naga terang-terangan adalah Lewis, yang punya kemampuan dan keberanian itu. Sudut bibir Gibran terangkat, dalam hati berujar, siapapun yang ada masalah dengan klan orang naga, aku pasti harus membantunya. Apalagi Lewis adalah sahabatnya. Lah memutuskan buat pertunjukan palsu ini menjadi kenyataan, mengubah kesalahan orang lain menjadi hal jahat, menempel erat kesalahan ini pada klan orang naga. Kamu, kemaril, Gibran panggil salah satu anak buah, membisikkan sesuatu di telinganya. Ini. Tidak begitu baik, Tuan. Takut apa. Ada aku kalau terjadi sesuatu, kamu cuma perlu lakuin aja. Gibran menepuk dada sendiri lalu berjanji. Tapi ingat, masalah ini harus diselesaikan dengan bersih dan rapi, jangan sampai meninggalkan petunjuk. Tahu. Aku mengerti. Gibran ngangguk, pergilah. Lewis tidak tahu cara jahat yang lah pikir secara mendadak ini bakal berdampak besar. Storm Flare yang awalnya akan segera dibuka, arus cincin pulau langit melonjak, kini ia menyebabkan masalah ini, buat arus ini perlahan-lahan naik ke atas. Langit semakin gelap, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Udah-udah. Udah cukup banyak. Gary hampir gila. Di pagi hari, ia masih sendiri, malamnya ia menjadi pemimpin suatu sistem sosial, bertanggung jawab setidaknya 30 hingga 40 ribu nyawa. Lihat sekilas. Kepala orang bergerak, besar kecil. Warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, terdiri berbagai bentuk, sangat aneh, justru memiliki satu ciri yang sama, semuanya adalah perempuan. Lewis lihat sekilas, hatinya juga berujar udah cukup. Pakai kesempatan ini. Lewis juga tahu secara kasar daya dukung maksimum dimensi gunung api, sepertinya sekitar 100 ribu. Gary hela nafas panjang, akhirnya selesai. Sekarang pergi, waktu mungkin keburu. Gumam Lewis, tubuhnya udah berubah jadi meteor di langit yang gelap. Langsung pergi ke kejauhan. Bocah, bukan siapapun bisa masuk ke storm flare ini, gimana rencana kamu masuk ke dalam. Maksud kata-katanya kamu buat onar ini udah benar-benar buat klan orang naga marah. Sekarang tidak mungkin bisa menyelinap masuk dengan penyamaran klan orang naga. Mau gimana pun sesuai sifat ras super ini, akan tiba sebelum satu atau dua hari, situasi seperti kapsil adalah situasi yang sangat jarang terjadi. Namun sekarang identitas ini juga dirusak oleh Lewis, juga setara dengan menghalangi jalan pura-pura menyamar jadi manusia naga menyelinap ke storm flare. Tak perlu khawatir. Aku punya cara untuk masuk, ini bukan masalah yang harus kamu khawatirkan. Saat itu ia dan gurunya Jibran yakni berap buat janji lima hari, sepertinya udah menebak ia bukan berasal dari pulau langit, perlu menggunakan storm flare untuk pulang. Sekarang maksud janji lima hari ia adalah, menukar sesuatu dengan kualifikasi ia masuk ke storm flare. Tapi Lewis tidak memutuskan buat kesepakatan yang tampaknya murah ini dengan Brett. Sebab ia punya cara yang lebih baik, yang bisa mengejutkan semua orang. Sialan! Kamu gila, apakah kamu tahu dirimu sedang ngomong apa? Taukah kamu sedang main api? Salah jalan satu langkah udah tidak bisa diselamatkan. Gary berujar dengan semangat. Berhenti, berhenti, berhenti satu kalimat, setuju atau tidak? Lewis membersihkan telinga dengan tidak sabar. Gary terdiam, dalam hati mengeluh, kalau dari awal tahu kapal bajak laut ini penuh lubang, aku tidak bakal naik. Hicks! Bab 2475 mengejutkan semua orang. Malam tiba, semua orang dengan pikiran berbeda berdiri di puncak gunung masing-masing, saling waspada dengan tiga klan lain. Para tuan, sayang sekali kalau tidak ada anggur enak untuk menemani pemandangan yang indah. Barry tiba-tiba berujar, memecahkan kesunyian. Tangannya memegang labu seukuran telapak tangan, tercium aroma anggur dari dalam. Barry, jenius pertama klan ikan kun utara suka alkohol, pendiam, tidak suka berkelahi. Tidak cuman kemampuannya hebat, juga pandai membuat anggur. Alkohol hamparan bunga yang aku buat, apakah ada yang tertarik menikmatinya bersama? Dengar perkataannya, mencium aroma anggur yang memenuhi udara, rasanya seperti berada di antara ratusan bunga, lihat ratusan bunga bersaing siapa yang lebih cantik. Tanpa sadar semua orang menelan ludah, pasti bohong kalau tidak mau minum. Karena kak Barry begitu murah hati, tentu aku tidak boleh menolak. Gibran terlebih dahulu berujar. Haha, terima kasih banyak kak Gibran mau meminum alkohol buatan kutusai Barry berujar, ia menggoyangkan labu anggur di tangannya dua kali, dan seuntai sutra putih ternyata keluar dari labu, membuat garis indah di udara, terbang menuju Brett. Cahaya bulan menyinari sutra putih setipis sutra ini, ternyata memantulkan cahaya putih yang silau, sungguh ajal. Tak cuman itu, aroma kaya alkohol juga keluar dari atas. Gibran mematung dulu, kemudian tepuk tangan memuji, hebat, benar-benar hebat. Tidak ngangka kak Barry masih punya kemampuan seperti ini, hari ini benar-benar membuka pandangan mataku. Suara yang terkesan bercanda ini justru penuh dengan pengakuan Gibran atas Barry. Meskipun puncak gunung dua klan ini berdekatan, tapi juga terdiri jarak sekitar 5 km ditambah di atas puncak gunung, terkadang ada angin kencang menerpah. Tapi sutra putih setipis akar rambut yang dikontrol Barry justru tidak terpengaruh sama sekali, dari sini dapat lihat penggunaan jiwa dewa oleh Barry udah capai di tingkat yang hebat. Kak Gibran terlalu berlebihan. Cepat ambil cangkir untuk disajikan. Tapi Gibran justru bergeming, melainkan tunjuk ke mulut sendiri yang sedikit terbuka, artinya udah sangat jelas. Haha, Kak Gibran sungguh menarik. Tapi, apakah Kak Gibran tidak takut aku bakal taruh racun di dalam alkohol? Begitu perkataan ini keluar, suasana yang baru aja dibangunkan oleh mereka. Berdua langsung berubah dingin. Klan Martin penelan langit di sekitar Gibran langsung berubah waspada, semuanya menatap tidak sahabat terhadap Barry. Gibran yang sebagai orang terlibat justru melambaikan tangan tidak peduli, semuanya adalah si otikus. Gerak-gerik kecil udah buat kalian takut seperti ini, semuanya duduk diam. Usai berujar, Gibran menatap Barry lagi, Kak Barry, cepat. Jangan lama-lama, mulutku kering karena menunggu. Berani Barry membalas, lalu mengontrol benang sutra putih yang dihasilkan alkohol hamparan bunga ke dalam mulut Gibran. Anggur enak melewati tenggorokan, wangi alkohol membekas di mulut. Gibran memejamkan mata mencicipi rasa alkohol, tiba-tiba terdiri, benar-benar anggur yang enak. Haha, jumlahnya terlalu sedikit aja. Yang lain, apakah ada yang mau coba? Pandangan Barry menyapu ke grafis dan Levinson. Terima kasih kebaikan Kak Barry, tapi elang sayap emas punya aturan, tidak menampakkan sayap kalau minum alkohol, menampakkan sayap kalau tidak minum. Kini storm flare ada di depan, benar-benar tidak bisa minum. Usai itu, aku pasti akan datang untuk minum, pada saat itu harap Kak Barry jangan tolak. Kalau begitu sayang sekali, malam yang begitu indah. Kesedihan mengembang di mata Barry, Kak Grafis, jangan-jangan kamu juga. Tidak tunggu usai berujar, grafis menoleh kesebelah, pura-pura tidak dengar apapun, memejamkan mata dan istirahat. Yo, kamu terlihat cukup hebat ternyata adalah pengecut. Masalah kecil seperti ini udah dibikin takut sampai tidak berani ngomong. Gibran pakal kesempatan ini untuk mengejek. Sedangkan grafis masih pura, pura tuli dan bisu, tak meladeninya. Tujuan perjalanan ini adalah storm flare, masalah lain tidak layak ia ikut campur tangan. Lihat grafis tidak meladeninya, tak lama Gibran merasa bosan usai memarahinya, dan membungkam mulut sendin. Puncak gunung kembali sunyi, cuman Bari yang sesekali minum alkohol, melantunkan berapa puisi tentang bulan dengan santai. Tapi awan gelap tiba-tiba datang menutupi langit serta menelan terangnya bulan Purnama. Gibran yang lain membuka mata, terlihat siap bertarung. Naluri beritahu mereka, orang yang datang punya niat buruk. So, angin kencang menembus langit, mendarat di puncak gunung tempat elang sayap emas berada. Siapa yang berani buat onar di depan klan elang sayap emas? Levinson teriak keras, suara tajamnya buat telinga orang lain kesakitan. Selain bisa menempuh perjalanan puluhan ribu mil sehari, elang sayap emas juga punya bakat lain suara yang sangat besar. Ini aku, Tuan Levinson. Begitu suara ini keluar, buat seluruh elang sayap emas termasuk Levinson mematung. Wilke. Begitu nama ini keluar dari mulut, Gibran serta grafis melotot kedua netra, menatap tak percaya ke puncak gunung tempat elang sayap emas berada. Hati mereka tahu jelas, sekalipun adalah kepala klan elang sayap emas gang datang, juga tidak mungkin adalah Wilke. Sebab ia udah lama meninggal di ruang alkimia raungan naga. Asap dan debu menyebar, seorang pria kekar berkulit kasar san gelap muncul di pandangan semua orang. G gimana mungkin? Benaran adalah iya. Gibran serta grafis seperti melihat hantu, jelas, jelas adalah orang yang udah meninggal dunia, kenapa masih bisa muncul di depan mereka. Tapi Gibran mengubah pola pikirnya, baginya, Wilke masih hidup adalah masalah yang buat dirinya terkejut. Tapi bagi klan orang naga, itu adalah bencana. La langsung menatap asyik ke arah grafis, sebentar lagi ada pertunjukan seru yang bisa ditonton. Berapa hari ini kamu kemana aja? Menghilang begitu lama tanpa alasan. Aku kira kamu mengalami kecelakaan dan meninggal Levinson menepuk pundak Wilke, tertawa sambil berujar. Tuan Levinson, aku emang lolos dari kematian, hampir kehilangan nyawa, usai berujar, pandangannya menatap ke puncak gunung tempat klan orang naga berada. Apa? Sebenarnya yang terjadi? Levinson teriak marah, orang sialan itu udah sampai mengganggu kita. Levinson mungkin terlihat baik, tapi ia justru adalah orang yang terkenal memanjakan orang dekatnya di Pulau Langit. La punya kesabaran yang hebat kalau menyangkut masalah yang tidak berhubungan dengan kepentingannya sendiri. Tapi kalau menyangkut kepentingan elang sayap emas atau orang-orang di sekitarnya, maka Levinson akan melawan pihak lain hingga mati-matian. Sifatnya ini sedikit mirip dengan Lewis. Wilke melihat sekeliling, masalah ini sangat penting, begitu banyak mata. Levinson melempar kode ke anak buah di sebelahnya, mereka langsung berubah, membuka sayap dan menutupi seluruh gunung. Wilke, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu beritahu jelas, aku bakal bantumu sialan, sampai keganggu aku. Levinson mengubah gaya ceria ia sebelumnya, wajahnya penuh tatapan dingin dan kejam. Bab 2476 Storm Flaret terbuka. Tentu Levinson juga tidak bodoh, ia juga sempat curiga Wilke adalah palsu. Mau gimanapun Wilke juga udah hilang selama 10 tahun, tidak pernah muncul, justru muncul saat Storm Flaret akan dibuka, sulit buat orang tidak merasa curiga. Tapi Levinson lebih percaya pada ikatan darah keturunan elang sayap emas. Darah keturunan elang sayap emas tidak akan bisa dipalsukan, juga tidak ada klan lain yang bisa memalsukannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Wilke, kemana aja kamu selama ini? Levinson mendesak bertanya pada anak buahnya yang udah beda dunia dengannya. Hoover, Tuan Levinson, kamu harus membantuku. Hari itu Anda utusku ke ruang alkimia elang mengantar sampel, tidak tahu dari mana klan orang naga dapat kabar, atur penyergapan di jalan dan buatku terluka parah. Apa? Benar-benar kelewatan. Klan orang naga sialan, saat itu aku bahkan pergi untuk menanyakan masalah ini, dasar bajingan, Levinson sangat marah sehingga ia langsung mengumpat. Anggota klan elang sayap emas di sekitar juga sangat marah, memarahi klan orang naga. Cuman satu orang, menopang dagu dengan satu tangan dan bertanya, kalau begitu kenapa mereka tidak langsung membunuhmu, melainkan menahanmu sampai sekarang. Baknoll, gimana sikapmu ini? Orang yang tidak tahu apa-apa mungkin akan mengira kamu sedang interogasi tahanan. Levinson berujar tidak senang. Tuan Levinson, aku cuma merasa curiga. La muncul di saat ini, apakah Anda tidak merasa terlalu kebetulan? Sekarang aku sangat curiga dengannya, Wilke udah dihasut oleh klan orang naga untuk berontak. Orang yang bicara punya mata tajam seperti elang, hidung lancip, ia adalah orang bijak Levinson. Kamu. Levinson menatap marah Baknoll, mimik wajah orang lain juga kehilangan sedikit simpati dan rasa kasihan, terlihat jelas sedikit percaya dengan perkataan Baknoll. Tuan Levinson, jangan lupa, meskipun alkimia itu kotor, tapi justru bisa melakukan banyak hal di luar pemahaman orang biasa. Masalah penting di depan, kita harus waspada. Kata-kata Kak Baknoll masuk akal, kalau identitas ditukar, aku juga akan curiga. Seluruh anggota elang sayap emas termasuk Levinson tidak percaya dengan telinga sendiri, kata-kata ini ternyata dilontarkan dari mulut Wilke. Bukannya ini melempar hal jahat ke diri sendiri. Di saat semua orang terkejut, Wilke melepas bajunya. Tubuhnya yang kurus penuh bekas luka, menutupi bagian atas tubuhnya. Orang-orang terkejut melihatnya, terutama bekas luka di dada kiri yang hampir menutupi seluruh jantungnya, cuma lihat aja buat orang merasa ngeri. Tidak berani membayangkan perlakuan tidak manusiawi seperti apa yang terjadi di dirinya. Bahkan Baknoll yang merasa curiga, juga melepaskan tangan dari dagu. Klan orang naga tahan aku, bukan untuk menghasut pemberontakan, melainkan melakukan eksperimen alkimia gila itu terhadapku. Ini alasan kenapa aku masih bisa hidup sampai sekarang. Wilke berujar, suaranya tidak besar, tapi setiap kata menusuk hati, belum lama ini, tidak tahu apa yang terjadi, ruang alkimia raungan naga klan orang naga diserang, jadi aku memanfaatkan kekacauan ini untuk kabur. Alasan sekarang baru temui Tuan Levinson, karena tubuhku benar-benar lemah. Aku sembunyi untuk pulih dulu, juga tidak berani kirim sinyal bahaya, supaya tidak dilihat manusia naga. Wilke pakai tiga kalimat menghapuskan keraguan di benak semua orang. Manusia naga bajingan inil. Aku akan menghancurkan mereka, tubuh Levinson gemetar dan teriak marah. Tuan Levinson, jangan bertindak karena marah. Wilke menegur. Wilke, apa maksudmu ini? Jangan-jangan kamu merasa aku bukan lawan mereka. Levinson tidak paham. Tuan Levinson, sepertinya bukan seperti itu maksud Wilke, ujar baknaul di sebelah, menjelaskan alasan, empat klan berkumpul sekarang, kalau kita mulal perang dengan manusia naga, sepertinya dua klan lain akan melihat kita perang. Wilke ngangguk, Tuan Levinson, aku terima kebaikan Anda. Tapi hal terpenting sekarang adalah storm flare. Levinson tampak sedih, rasa bersalah melewati sudut matanya. Hela nafas panjang, melepaskan baju bagian atas, dan beri kepada Wilke. Wilke, aku ingat masalah ini. Di masa yang akan mendatang, aku bakal balas dendam untukmu, biar klan orang naga balas seratus kali hingga seribu kali lipat. Wilke ngangguk. Pada saat ini, tanah tiba-tiba berguncang, energi yang kuat melayang masuk mimik wajah Levinson dan baknaul berubah, bukannya waktu belum tiba. Kenapa kali ini datang lebih awal? Keanehan ini merupakan tanda bukannya storm flare. Tersebar. Levinson melambaikan tangan, dua anggota klan elang sayap emas yang menghalangi situasi berubah menjadi wujud manusia. Pada saat ini, di tengah empat puncak gunung ini, dimensi mulai terdistorsi terjadi perubahan, gelombang energi yang menakutkan meluap dari dalam. Empat pemimpin keluarga besar termasuk Gibran, semuanya tampak tegang dan terus menatap ke tengah. Orang-orang sialan, jangan sembunyi lagi, cepat keluar buka pintu. Usai Gibran berujar, tirei cahaya warna emas, ungu, merah, dan biru muncul dari kaki pegunungan. Dan tirei cahaya emas ini kebetulan menutupi puncak gunung tempat Levinson berada. Empat sosok berdiri, termasuk berapa orang yang familiar, tetua agung dari klan Orang Naga, serta bret dari Martin Penelan Langit, dua lainnya adalah elang sayap emas dan master klan ikan kun utara. Empat orang saling memandang, ngangguk pelan, selanjutnya bayangan tubuh mereka sendiri muncul di belakang. Dalam sesaat, Auman Elang, Naga, ikan kun terus terdengar tidak henti. Empat bayangan ini berubah menjadi empat cahaya, menuju dimensi distorsi di tengah empat puncak gunung itu. Bang, seperti kembang api, memancarkan kembang api cemerlang yang memenuhi langit malam. Serang, Gibran, Levinson, grafis, dan bari teriak serempak, lompat turun dari puncak gunung. Anggota klan lain juga ikut dari belakang, dan lompat turun. Beriringan dimensi bergerak, mereka menghilang di malam yang luas ini. Udah dibuka. Wilke sedikit bingung, apakah ini sedikit terlalu buru-buru. Meskipun aku tidak menemukan celahmu, tapi aku tidak akan percaya kamu adalah Wilke. Sekujur tubuh Wilke gemetar, dan samping menatap lekat Baknoll, Kak Baknoll, Anda hebat bercanda juga. Aku tidak bercanda denganmu. Baknoll menghampiri Wilke lalu berujar, aku tidak peduli siapa kamu, apa yang mau kamu lakukan, kalau berani ganggu rencana kita, aku pasti akan bunuhmu. Usai berujar, Baknoll lompat turun. Ada masalah? Iya. Sepertinya perjalanan ini tidak akan terlalu bosan, senyum aneh mengembang di wajah Wilke, mengangkat kepala, kebetulan saling berpandangan dengan tetua agung klan orang naga. G gimana ia masih bisa hidup? I ini tidak mungkin. Tetua agung klan orang naga mengucek mata dan melihat lagi, tempat Wilke berdiri sebelumnya udah tidak ada orang. Jangan-jangan aku salah lihat.